Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Padang Panjang Batipuh 10 Koto, Rus Maida Nasution melantik Pimpinan Cabang Aisyah Padang Panjang Timur periode 2015-2020 pada hari Jumat kemarin 28 September 2018. Kegiatan pelantikan Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Padang Panjang Timur dihadiri oleh unsur-unsur Pimpinan Daerah Aisyah Padang Panjang Batipuh 10 Koto dan Pimpinan Cabang beserta Pimpinan Ranting se-Padang Panjang bertempat di Musola Al-Hayat Kelurahan Guguk Malintang. Acara pelantikan Pimpinan Cabang Aisyah diawali dengan pembacaan Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Pimpinan Daerah Aisyah Padang Panjang Batipuh 10 Koto tentang penetapan Pimpinan Cabang Aisyah Padang Panjang Timur oleh Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyah Pabasko Dwi Dasawarsari. Setelah pembacaan surat keputusan, Pimpinan Daerah Aisyah Padang Panjang Batipuh 10 Koto Rusmaidan Nasution melantik pengurus Pimpinan Cabang Aisyah Padang Panjang Timur dengan Ketua Sumiarti. Setelah acara pelantikan Pimpinan Cabang Aisyah Padang Panjang Timur, kegiatan dilanjutkan dengan pelantikan Pimpinan Ranting Aisyah Kelurahan Guguk Malintang, Kelurahan Tanah Pak Lambik, dan Kelurahan Ngalau oleh Pimpinan Cabang Aisyah Padang Panjang Timur terpilih Sumiarti. Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Padang Panjang Batipuh 10 Koto Rusmaidan Nasution mengajak Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting terpilih untuk bersama-sama dalam menggerakkan dan memperjuangkan Aisyah sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Pimpinan Daerah Aisyah Pimpinan Daerah Aisyah Pimpinan Daerah Aisyah Dengan pelantikan Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Padang Panjang Timur dan Pimpinan Ranting Kelurahan Gumala, Tanah Pak Lambik, dan Ngalau, Aisyah mulai bergerak kembali bersama membesarkan Aisyah di Kota Padang Panjang. Misional Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat.